Selamat sore teman-teman, kita ketemu lagi di acara Sanur Sesh, ini yang episode yang ke-7. Kalau sebelum-sebelumnya, rata-rata kita ngomonginnya lebih ke soal musik atau musisi. Sekarang kita punya tema yang sangat spesial, dan juga menghadirkan teman-teman dekat saya yang istimewa. Dan kali ini kita nggak ngobrolin musik, tapi bakal ada tetap acara musik yang akan nutup. Episode ini judulnya adalah Arak Attack, dan saya sudah menghadirkan teman-teman dekat saya, dan kita sekarang berada di Samsara Living Museum, dan salah satu tempat yang saya pribadi adalah favorit saya. Dan saya sudah tahu berapa kali ke sini, mungkin lebih dari 4 kali ya. Dan untuk itu saya perkenalkan satu persatu, yaitu Gus Agung Gunartawa. Selamat sore Gus. Selamat sore, selamat sore. Sampun rauh. Dan Gus Agung adalah pemilik tempat ini, dan juga inisiator tempat ini, dan salah satu tokoh karangasem. Di sini di Gus Agung dipanggil Senator. Oke, dan juga teman dekat saya, Ewa Ewa, yang juga dia adalah pemilik Kopernik, dan saya adalah fan juga penggemarnya Ewa, karena menurut saya salah satu orang paling pintar yang saya kenal. Halo Ewa, terima kasih telah datang. Hai, Datu, selamat sore. Terima kasih telah menemukan saya. Dan ini juga yang satu lagi, ini teman dari dulu, Robi, Gede Robi. Mungkin teman-teman sudah tahu, silahkan memperkenalkan diri. Saya Gede Robi, saya pencinta Arak. Ya, dan untuk tema sekarang, temanya adalah tentang Arak. Jadi kita akan membahas Arak dari berbagai sisi, dan untuk itu makanya tiga orang ini saya pikir harus hadir untuk memberi pandangan dari perspektif masing-masing. Sebelum kita mulai, mungkin sebaiknya kita bersulang dulu ya. Ini fresh from the oven, dan ini adalah sudah berapa lama men-sponsori acara ini, dan sekarang sudah kita langsung kunjungi saja ke tempatnya langsung, sumbernya. Dan aturan di sini harus habis sekali, Bli. Oh, gitu. Kalau enggak habis harus nambah, Nanti. Oke. Enak. Sesuai dengan judulnya Arak Ketek. Oke, Gus Agung. Yang paling pertama, saya melihat, tadinya saya kan enggak sudah meninggalkan Arak, karena menurut saya mutunya kurang baik, gitu kan. Mutunya kurang baik. Saya jadi agak ngeri kalau minum itu terus, takutnya bisa, apalagi ada kejadian-kejadian bisa buta, atau segala macem ya. Ini sampai hari saya ketemu sama Gus Agung di sebuah, maksudnya saya bikin festival, Arak festival, dan ngerasain Araknya Samsara, dan saya pikir, wah ini enak banget, dan langsung bisa ngerasain bahwa, kalau yang seperti ini Araknya, saya berani mengkonsumsi, karena yang sering saya minum jaman-jaman dulu itu, saya ngerinya adalah gasoline attack, gitu ya. Jadi, baru buka, itu langsung sus, langsung gitu, saya pikir, wah ini pasti ada yang enggak sehat, gitu. Nah, kalau Gus Agung sendiri, kita ngomongin tentang Araknya dulu ya. Betul, betul. Itu memang pembuatannya, atau gimana, kenapa juga memproduksi Arak. Mungkin Gus Agung bisa jelaskan tentang Araknya dulu, dan konteksnya dengan Samsara Living Museum, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Justru pertama-tama kita apresiasi, beli D2, Ewa, kemudian beli Robi juga. Inisiasi-inisiasi atau program semacam ini, memang harus diperbanyak nih di Bali. Itu pertama kali saya mau sampaikan. Lalu yang kedua, sebenarnya sebelum mengalir ke Arak, kita udah lama banget sama almarhum Kang Ayip ya, inisiasi yang namanya program Destination Branding Karangasem. Bagaimana Karangasem ini menjadi Bali yang otentik. Karena sekarang orang ke Bali, sudah sebagian diantaranya tidak menemukan lagi Bali. Merindukan Bali yang otentik. Nah, kita ingin menghadirkan ke Bali. Dengan menginisiasi program yang namanya Karangasem Living Museum. Nah, jadilah quick winnya Samsara Living Museum ini, yang semangatnya sebenarnya bagaimana membangun budaya ini berbasis keluarga, gitu. Bagaimana komunitas-komunitas kecil ini paham bahwa value, atau nilai-nilai yang mereka miliki secara lokal, adalah sesuatu yang luar biasa. Yang harus di-inspire, di-introduction kepada generasi muda kita untuk sustain, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya mengalir ke arak, tidak lepas dari arti dari Samsara itu sendiri, yaitu siklus hidup manusia Bali. Jadi, mulai dari dalam kandungan, ada dua tradisi namanya ngerujak dan megedong-gedongan, lalu lahir, hidup, meninggal, sampai yang terakhir prosesi kita yang ke-14, setelah kita simplify namanya Atma Vedana, lalu lahir kembali, tujuannya menuju kesempurnaan. Ini namanya Samsara. Dan itu tidak pernah lepas dari peran tetabuhan. Oh gitu. Dalam konteks ritual, arak ini adalah memiliki peran penting, yang namanya tetabuhan. Jadi, tetabuhan itu ada arak, ada berem, ada tua, ada toyening, gitu. Oh, toyening ini ke tirta ya? Iya, betul. Tirta atau air-air suci, lah. Air suci, ya. Nah, sehingga dari situ, lalu kita buat arak, gitu ya. Jadi, sebenarnya ini kejadian yang kecelakaan lah, boleh dibilang. Kita buat arak dalam konteks bahwa kita ingin memberikan knowledge bahwa salah satu yang selalu hadir dalam setiap upacara kita adalah arak ini dalam konteks tabuhan tadi. Nah, akhirnya kita merekonstruksi bagaimana pembuatan arak itu di tempat ini, ini ada wekarang di belakang, beliau adalah maestro arak yang secara otodidak luar biasa di sini. Artisnya justru sebenarnya beliau, nih. Kita ini yang garnisnya lah. Nah, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana proses arak ini yang benar. Nah, kalau yang tadi beli dari itu cerita itu kan yang salah, gitu. Yang orang udah teriming-imingi nilai yang komersial semata, gitu ya. Akhirnya mereka oplos, segala macem, sehingga akhirnya menjadi masalah. Nah, kalau yang sebenarnya arak bagaimana dia diproduksi, jadi itulah yang kita benar-benar di sini lakukan. Mulai dari bagaimana proses peniraan, ya. Jadi bagaimana menjadi tua, itu lau atau yeast-nya harus benar, harus organik, ya. Harus alami, terus dia tidak terkontaminasi saat kimia. Kemudian tempatnya juga bambu. Turun dari sana, dia fermentasi tiga hari di sini. Itu dengan sabut kelapa, gitu. Kemudian setelah tiga hari kita destilasi, pada saat mulai destilasi, sekitar tiga jam nanti dia ambun naik. Nah, itu lalu pendinginannya tetap pakai bambu, dibungkus dengan gedebong. Jadi gedebong ini kulit pisang. Pendinginannya itu pun bahkan pakai kulit pisang. Nah, itulah jadi arak terbaik. Dan ini sebenarnya yang dilakukan secara, apa namanya, tradisi oleh leluhur kita, yang kita coba modifikasi secara tricky. Sehingga lahirlah arah-ara yang beresiko tadi. Mungkin itu untuk introduction. Berarti, jadi selama ini yang terjadi, sampai ada gasoline attack itu karena memang dipercepat. Iya, betul. Dipercepat, diperbanyak, dipermurah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, betul. Oke, terima kasih. Dan saya ngobrol sama Ewa sekarang ya. So, Ewa, so, you were actually the first one who pushed me to... Kita ini sebelumnya sudah pernah bikin, saya dan Ewa pernah bikin festival arak, di Rumah Sanur. Sebenarnya itu bukan ide saya. Si Ewa yang pertama kali memperkenalkan, ngomong, coba aja kita bikin, kalau nggak gitu, kapan mulai bikin yang kecil aja. Kebetulan juga sama Robi ngobrol, ya ini kebetulan dari Gubernur Bali, juga sangat support dengan arak. Saya pribadi, saya adalah sebenarnya seorang peminum whisky. Tapi, kenapa kemudian saya setuju dengan ide arak ini? karena whisky juga, awalnya adalah tentang lokal champion, tentang kearifan lokal, gitu. Jadi, spiritnya sama dengan whisky. Makanya, ketika Ewa mendorong saya untuk, coba aja bikin festival arak sebelum kita bikin yang besar, mungkin kamu bisa coba di Rumah Sanur, gitu. Terus ngobrol sama Robi, pasannya kita bikin. And then how we met, and then how we did it. Why do you think, you think arak is that special? So you have like a really, you're very impressed with arak, or what do you have in mind about this thing? Why do you think it is, we have to do something about it? Thanks, Detu, and I'm going to speak in English, because especially after that shot of arak, I definitely no one would understand me if I tried Indonesian. Um, yeah, I, so I've traveled around Indonesia a lot, and I've tried, you know, the, the local drinks everywhere I go. It's, you know, whether it's Tuak, or Mokke, or whatever. And I've, in Bali itself, I've come across some really good arak, but like you say, also, you know, the gasoline attack arak. And, I think that, I think it's got huge potential to really become something that's a huge selling point for Bali. So, you know, I'm, I have a Japanese husband, and Sake and Shochu are like huge in Japan, and there's so much pride that goes into that. Yeah, yeah, yeah. So what, the vision that I have for arak is that it would be the same. So, yeah, we started to talk about really getting people to know arak, and, and I think there are a lot of foreigners that are a little bit scared. Yeah, yeah. they've heard all these horror stories about, you know, the arak not being, you know, getting sick from it, or whatever. So, I think it's, it's time to really promote this local pride, and this drink, which is so, so special, and, yeah, I'm a huge fan of it, and, I see just so much potential. Yeah. Okay, okay, so, so you think, it's time, yeah, we can't wait anymore, yeah, we have to, to push it, because, you know, like, I myself, when I was in Korea, I tried to, okay, this is the best soju, and for me, it's just a flat, it doesn't taste anything, you know, it's like, but, the way they, they promote, and, and everything, they, it can make, like, a nationalism, like pride of themselves, so, I think, yeah, I agree with you, we should, do something, kalau Robby, dari perspektifnya, kan, rock and roll, awalnya, tapi Robby, kayaknya punya, sudut pandang sendiri, ya, tentang, tentang, arak ini, secara sosial budaya, atau gimana, Rob, ya, sebenarnya, bukan soal mabuk-mabuk, ya, benar, saya tadi, menyambung daripada, yang Ewa bilang, kan, ada local pride, disitu, jadi, sebenarnya local pride, itu, kan, bisa menjadi nation branding, kan, nation branding Indonesia, kan, nation branding ini, kan, lahir dari, kekayaan-kekayaan yang ada di sekitar kita, kalau dari dulu kan, kita punya lagu-lagu, tentang Indonesia, tentang kaneka ragaman hayat, rayuan pulau kelapa, nah, betapa bahwa, bahan dari bahannya aja, udah, udah sangat local resources, kan, bahwa Indonesia ini semuanya, kayak dengan, tanaman jenis palm, ya, kelapa, now, lontar, gedaya saya sendiri, tumbuh dari keluarga petani Bali, jadi, dari kecil sebenarnya, budaya menyadap nira, eh, nira ini, menyadap nira ini, sudah lekat dengan kultur orang Bali, dan mungkin, sampai kita bilang-bilang bahwa, bangsa ini adalah bangsa penyadap nira, jauh sebelum republik berdiri, oh, gitu ya, jadi, waktu saya tinggal di kampung, tinggal dengan keluarga saya di desa, itu, kegiatan menyadap nira itu, sudah menjadi, bagian dari kehidupan sehari-hari, jadi kita dapat tuak manisnya, habis itu tuak manisnya kita masak, jadi gula merah, dan, dan, kemudian kita fermentasi, kita sudah punya probiotik, ini ya, probiotik lokal, itu dari tuak, habis itu, tidak sampai di situ saja, dengan ketabuhan tadi itu, kita suling, nah, ini kan semuanya, salah satu budaya asli Nusantara, yang menunjukkan betapa ragam, bahan-bahan ya, sustainable, paling banyak, kalau dicari di Karangasam ini, kan pohon kelapa, pohon ini, surplus materialnya, berarti berkelanjutan, puluhan ribu hektare gitu, betul, ini value ekonomi, sudah ada jelas, value budaya, juga sudah ada, karena tadi itu, kalau dibilangkan, di sini kan, kalau di Bali itu, arah connecting people ya, kalau tidak ada arah, tidak kelar kerjaan, kalau tidak ada arah, tidak kelar, semoga ada arah, kerjaan kelar, beres gitu, kekerabatannya lebih erat, kalau berarti, unsur sosialnya keras ya, unsur sosial, unsur sosial, unsur budaya tadi itu kan, tetap buhan, habis itu juga, mengenai masalah, ideologi, politik, sosial, kalau tentang politik, ini bisa jadi nation branding sebenarnya, local pride kan, ini kekuatan ekonomi, yang bisa menjadi local pride, kebanggaan kita, kalau misalnya tadi, di Jepang ada sake, di Korea soju, di Italia wine, di Rusia vodka, Indonesia kenapa tidak arah gitu, jangan lupa Polandia, Polandia, Polandia ada apa, ada vodka, ada vodka asli, vodka buah-buahan, pokoknya di situ, asal sudah manis, dijadiin alkohol, kayaknya jangan pernah minum, sama orang Polandia, senyum manis pun dijadiin alkohol, pasti jadi the last woman standing, di Amerika ada bourbon, walaupun itu dari whisky, dari Irlandia misalnya, tapi habis itu di Amerika, dikembangkan sendiri, ada yang lebih spesifik lagi, misalnya konyak, hanya jenis brandy, tapi hanya lahir dari konyak aja gitu, saya setuju, maaf potong sedikit, karena kenapa di Bali itu, Amer gak populer, karena Amer gak bisa ngelain arah, orang-orang lain misalnya, kalau di Jakarta anak-anak IKJ, minumnya Amer gitu kan, kalau di Bali, Amer udah berapa lama, mencoba masuk sini, gak bisa laku, karena yang dilawan arah, yang jauh lebih bagus kualitasnya gitu, dan juga autentik ya, seperti misalnya kayak Meksiko, tequila, apa, Jamaika, Ram, dari tebu ya, bukan dari pertani tebu, kalau kita semuanya juga punya jenis, dari tebu ciu kan, tapi kalau ini kan, Indonesia tadi itu, rayuan pulau kelapa, nah, itu dia, nah, jadi saya pikir, secara politik, di A Nation Branding, secara pertahanan keamanan, Ipolexos, secara pertahanan keamanan, ARA kan bikin orang bahagia, kalau masyarakat bahagia, negara aman, gak duit beli ARA ini lah, ada, ya, oke, Gus Agung, balik saya ke Gus Agung lagi, nah, Gus Agung berarti kan, sebenarnya sudah punya kesadaran, bahwa, apa yang dibilang sama Robby, sebenarnya mengkonfirmasi aja kan, betul, betul, nah, berarti Gus Agung memang punya ide, untuk melakukan sesuatu, kan, cukup berpengaruh lah Anda di sini gitu ya, ya, sebenarnya sih, memang mengalir dari yang tadi, kita sampaikan Beli, jadi, big picture-nya itu, sebenarnya bagaimana, autentisitas Bali ini, dilahirkan melalui, inisiasi-inisiasi yang organik, jadi yang partisipatif dari masyarakat, lalu kita tangkap, nah, kita terjemahkan, karena kan weakness masyarakat ini, mereka sering tidak tahu ya, bagaimana men-develop produk yang, sebenarnya local champion gitu, akhirnya mereka larut di dalam, sindikasi yang tadi saya bilang, mau tidak mau mereka harus jual, dengan harga murah, akhirnya dioplos segala macam, nah, kita lah bertugas, bagaimana menemukan ini, mendiscover lagi, gitu ya, autentisitas itu, lalu men-develop, mendampingi, nah, sehingga yang sebenarnya tadi, local pride menjadi nation branding, itu bukan satu hal yang mustahil, kalau kita seperti ini ya, komit berempat saja, rasanya ini akan jalan, itu yang pertama, lalu yang kedua, kalau kita bisa melihat secara teknis ya, sebenarnya, ini sangat berpengaruh kepada, perekonomian, jadi saya belum singgung, berapa jumlah pedaniara kita, jadi kita hari ini, di Karangasem, yang satu kabupaten saja, punya seribu, pengerajin, seribu pengerajin ini, biasanya melibatkan lima pekerja, ya, lima pekerja di satu titik, misalnya di sini ada wekaran, ya, ada yang ngurusin botelingnya, ada segala macam, lalu yang lima orang ini, membutuhkan 20 orang lagi, dari hulu sampai hilir, dari yang mereka produksi tuanya, kemudian orang yang membawa ke sini, lalu setelah ini memasarkan, berarti ada 25 orang, kali seribu, ada 25 ribu, dan itu kepala keluarga, nah, kalau 25 ribu kepala keluarga, memiliki empat saja anggota, di setiap keluarga, berarti ada 100 ribu jiwa, yang dihidupi oleh arah ini, sehingga kalau kita bisa memanti ini, dengan sesuatu yang sangat strategis, ini akan membantu sekali, perekonomian lokal di sini, jadi sangat multiplayer efek lah, kalau kita bicara berbagai fungsi, yang tadi ada adat, ada budaya, tradisi, kemudian kalau ekonomi bicara, aktualisasi hari ini, yang dibutuhkan masyarakat, sekalipun, masih sangat relevan, jadi sangat-sangat kuat lah, dan apa yang sudah praktik nyata, apa yang sudah Agus Agung lakukan, untuk menaikkan popularitas ini, atau reintroduksi arah lagi, apa yang sudah lakukan, sudah bicara dengan stakeholders, atau bagaimana, langkah nyatanya, apa yang sudah Agus lakukan? Ya, sebenarnya sih langkah nyata, yang berawal dari langkah kecil gitu ya, jadi langkah kecil, ya memang harus kita lakukan dulu, jadi saya harus paham dulu, bagaimana arah ini diproduksi, akhirnya kita, akhirnya melahirkan rekonstruksi ya, bagaimana arah itu dibuat di sini, saya harus tahu dulu, arah yang baik itu seperti apa, dan seterusnya, lalu yang kedua, stakeholders yang memang akan berelasi, kita harus libatkan, yang pertama justru, quality product, di situ kita sudah kerjasama sama UNUD, ya dalam hal ini, kebetulan bukan nepotisme ya kakak, saya sendiri memang concern di alkohol, beverage, sehingga kita banyak taktokan, siang malam, yang dulunya gak ada judul, sekarang jadi ada judul, bahwa gak rugilah kita, ngobrol sampai malam, kita bicara tentang bagaimana, arah masyarakat ini, supaya kualitasnya menjadi standar, menjadi baik, nah itu yang pertama kita lakukan, lalu yang kedua, pasti di branding, packaging, marketing ya, nah kebetulan kan saya bergaul agak banyak, salah satunya dengan almarhum, kak Ngayib, dan kawan-kawan, bagaimana men-deploy product, yang kontennya sebenarnya sudah bagus, tapi lalu terwakili oleh brandingnya, oleh packagingnya, oleh marketingnya, nah itu yang kita lakukan, nah terakhir tentu market connection ya, jadi kita udah engage, beberapa stakeholder, salah satunya kalau bicara Bali, pasti tourism ya, dengan Bali Tourism Board, dengan Gus Agung ya, chairmannya dan lain sebagainya, bagaimana, mengintroduction arah ini, yang sudah kita prepare quality-nya, kepada market yang seperti tadi, menurut saya yang middle up level ini, justru mereka pengen punya experience, terhadap local champion, dan disitulah positioning kita, jadi sebenarnya ini sangat konstruktif, untuk membangun ekonomi, dan juga culture kita ke depan, saya setuju banget, maksudnya kalau sudah mulai, lebih serius lagi, saya ikut ya, segera ini, ya karena, saya pribadi, sekarang setelah, sadar, thank you Ewa, bahwa, ini local champion banget, ini dan ini adalah, karyawan lokal yang, bisa jadi nation branding, segala macam, jadi, kami akan segera bergerak, terima kasih, dan back to you Ewa, so, after, you have the belief, that Arak is very special, and you yourself, really love Arak, and you would like to do something about it, meaning, like, you mentioned about, you were the one who introduced me, I mean, who told me about, yeah, just do like Arak festival, or something, so, what do you have in mind, you would like to do it, maybe here, or we, we can do it together here, yeah, let's do it anyway, so, I mean, years ago, I had this, idea, this dream, of opening up an Arak bar, where, there would be Arak, from everywhere, and, and really showcase, the different types of Arak, hasn't happened, doesn't mean it won't happen, kind of got busy with Copernic, and other things, but, yeah, then we talked about having this Arak festival, it's like, you know, really, to showcase the, the different types of Arak, that are being produced, around Bali, and to introduce them, introduce people, because I think you really, you have to be a real, Arak connoisseur, Arak, Arak, Arak connoisseur, to, to know, like, where to go, to find the good Arak, so it was a, I think a great start, to have this Arak festival, at Rumasano, and we should do more of that, and it was the first time, that I met, I met you, and I met, Sam Sada, so, that was a really, great connection, that then led to, some other, really interesting collaborations, yeah, before we, we talk about that, and I think it's, I really like the idea, of this Arak festival, it's never happened before, even from year zero, yeah, belum pernah, and I think, this place can, like, represent, this is such, because you have, almost everything, not just about, making Arak, and all that, also because, it really represent, like, Bali, the real Bali, and it's, it's wide enough also, Gus, setuju, kalau di begini sini, bisa dibantu? Justru, itu salah satu, mimpi kita, kalau ternyata, Gayong bersambut, ada ide yang sama, oh, kita lebih dari, sekedar bahagia, menerima ide itu, yeah, okay, we'll talk about, up to that, so, kalau menurut, Robby, gimana kan, bakal ada Arak Festival, mungkin judul Arak Festivalnya, Rayuan Pulau Kelapa, that's a really good title, man, yeah, yeah, gimana, menurut Robby, gimana, dan ini juga, untuk menghapus, stigma, bahwa, Arak adalah, tentang, mabuk-mabuk-an, kayak gitu, Rob, kalau ini kan, masalah mabuk-mabuk-an, itu kan, masalah perspektif, aja kan, apapun bisa di, di, kita, iya, pelintir, kita, iya, kita makan, makan kecombrangnya, terlalu banyak juga, mabuk gitu, maksudnya, apapun ya, lo dikonsumsi terlalu banyak, pasti mabuk, sementara secara kultural, kan, kita udah ada ukuran-ukuran, ya kan, satu sloki, namanya ini, dua sloki, namanya ini, sampai sembilan, gitu loh, bahkan di minuman, itu aja kan, now when to unplug, kan, itu kampanye untuk bisky, kan, jadi kalau udah, kayaknya udah gak berfungsi, unplug, gitu loh, kalau 3 sloki, membuat obrolan mengalir, ini, 4 sloki, itu baru pas, jadi sebenarnya, kalau perspektifnya, dibikin negatif, dia sangat, apapun sangat gampang, dibikin negatif, tapi kalau kita negatif, ya gak maju-maju, kan, dan justru kontraproduktif, jadi, sementara kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, negatif dengan positifnya, jauh lebih banyak positifnya, dari tadi itu, maksudnya, kekayaan, aset, gitu loh, saya justru tidak melihat, negatifnya, gitu, apabila dipergunakan dengan bijak, internet aja bisa banyak negatifnya, kalau tidak bijak menggunakan, bukan internetnya yang salah, bukan internetnya yang salah, pisau, wah ini gak usah dipakai, ini bisa bunuh orang, pakai memasak, kan beda cerita, bro, gitu, ya, 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 buruk rupa, jangan cermin di belah, gitu, jadi, saya pikir, Arak lebih banyak benefit, dengan melestarikan Arak, melestarikan budaya, banyak keuntungan yang didapat, dan, berarti, setuju banget dengan ide, festival Arak, yang lebih besar, lebih serius, karena, ini akan bisa, nge-boost, citra Arak itu sendiri, gitu, betul, dan kalau pikir, kalau pemerintah cukup peka, dengan kekayaan lokalnya, pasti harusnya support, ya, karena ini kan menguntungkan, ekonomi Bali, pariwisata, alkohol, dan pariwisata Bali, sangat erat kaitannya, kan, industri kreatif juga, kenapa tidak diisi oleh produk kita, betul, sekarang hanya sekitar 2,5 persen, dari 2,4 triliun, konsumsi alkohol di turism kita, di turism di Bali, ya, tapi kan, dari, di Indonesia, kadang kita terbentur, dengan, regulasi, regulasi, pandang agama, gitu lah, kadang-kadang, stigma itu, tapi, mungkin, yang paling benar menurut saya, karena, pasti dapat dukungan, kalau mulainya dari daerah, kadang asem, karena memang, ekonomi, keseharian kita, keseharian kita, ya, ya, gimana menurut, gugus agung itu? Ya, saya kira, kalau di Karangasem, karena memang, kita sangat lekat, dengan keseharian, produksi arah ini, jadi, dengan, atau tanpa aturan, ini mengalir aja, cuma, kenapa dibiarkan mengalir, tanpa ada feedback, kepada, sesuatu yang lebih sistemik, kan, itu sebenarnya sangat disayangkan, oleh karenanya, saya yakin, pemerintah di Karangasem sekalipun, cuman kan, sekarang, mesti satu ini ya, satu koordinasi lah, sebali itu seperti apa, supaya kita enggak, ada ego sektoral, atau ego daerah, segala macam, tapi pada prinsipnya, saya yakin, apapun itu, tidak hanya harak, seluruh lokal konten, lokal champion ini, pasti disupport oleh, government, dari pemerintah, dari pemerintah Karangasem sendiri, sudah dapat lembu hijau, pasti support, sepanjang kan, memang regulasi ini, adanya di, di semua level ya, termasuk provinsi dan pusat, untuk dia bisa legal, itu tidak cukup, hanya izin dari kabupaten, misalnya seperti itu, jadi harus semua, punya perspektif yang sama, berarti kalau, mau bikin festival arah itu, agak ribet ya, Tidak juga, kalau memang ternyata, kalau perspektifnya, dia dari bagaimana, kita melahirkan, local champion, kemudian mengapresiasi, value dan lain sebagainya, saya kira tidak ada masalah, tidak ada bedanya, dengan festival yang lain, oke, cheers lagi nih, biar lebih lancar lagi, gak tau cara bukanya, ini sebenarnya, terekam kamera, kan baru satu sloki, behind the scene, backstage nya udah berapa sloki nih, oke, oh Robby, masih kelihatan kelasnya, oke kita atas, oke, aku sedikit, saya sebenarnya, sudah dalam, kondisi yang pas, ini kan baru, talk show jam pertama, kita ada 10 jam talk show, cheers guys, oke, sekarang kita berbicara, tentang sesuatu yang berbeda, dan aku ingin berbicara dengan Ewa, surprise surprise, aku tidak pernah, tidak pernah berpikir tentangnya, dan dia, dia, dengan idea, hey, aku ingin berbicara, untuk membuat hand sanitizer, aku ingin berbicara dari, Arak, mungkin, kamu bisa bantu, berbicara dengan, teman samsara, seperti itu, atau, teman samsara, yang produksi, dan aku, kontakti dia, dan kemudian, dan kamu, kamu membuat, 1,000, 1,000, 1,000, dan, dan, karena, kamu menyebut, tentang, economy, factor, as well, dan, dan, when, you came up, with this idea, dan, dan arah-crafters itu membantu ekonomi dari arah-crafters bagaimana itu berlaku, bagaimana itu berlaku? pada awal COVID-19, pada awal atau mid-March hand sanitizer itu benar-benar diperlukan jadi bagaimana bagaimana Kabernik emergency response kita berkumpul dan berkumpul dan berkumpul, seperti apa-apa soap dan kita berkumpul untuk membeli hand sanitizer dan ada kebunan dan saya berkumpul, kita berkumpulkan dan saya berkumpul ke produk produk, produk produk produk, dan mereka berkumpul, kita berkumpul, kita berkumpul, dan saya berkumpul, ini adalah rohnya dan kemudian, dia berkumpul, dari arah jadi saya berkumpul, kita berkumpul, kita berkumpul, dan berkumpul dan itu berkumpul, membuat kebunan dari arah, jadi, kita bisa berkumpulkan but in order to produce hand sanitizer you need 96% proof alcohol so that means that the process of making ARAC has to go through three stages of distillation more than three, right so it became a bit of a experiment it was an experiment, right? really an experiment so I think we started with 100 liters then 500 liters and then eventually 2,500 liters it's like wow but it's my favorite project I just think it's so great you know the ARAC producers providing this really urgent resource to medical facilities and public facilities in Bali so I'm so happy that this happened amazing amazing yeah dan lucu sekali ketika kita wala-wala ngobrol agak-agak masih bisa di cek di chat ya seru banget iya agak ngeri ya wala-wala cuman berani gak Gus? kayaknya berani kita belum pernah coba soalnya kan akhirnya pake singkong, pake salah isi bikin tapi dulu ternyata gagal kita bikin alat press segala macem patah ya pokoknya seru lah biaya in the scene ini iya 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 cuman kemudian berhasil dengan baik dan dari Kopernik sendiri seneng banget dan akhirnya ternyata berdampak bukan cuman tentang kesejahteraan samsara aja tapi berdampak kepada banyak orang intang ya intersektoral gitu jadi siapa belum nih Robby lagi Robb nanti saya tadi kemarin punya ide kayaknya Robby cukup dekat dengan budaya menggenjean jadi nanti mau kamu kalau tak suruh menggenjean mumpung minum marah soalnya kalau menggenjean harus rame-rame bro kalau ada seke ayo seke ada ini orang-orangnya udah aku yakin beli karang semuanya ini karang asam ini markas salah satu cara jitu melawan covid ini adalah bahagia bahagia menggenjean salah satu cara untuk bahagia jadi itu bahagia imun naik sebelum saya tutup nih dengan Robby nyanyi ada yang ingin Gus Agung sampaikan untuk ini mungkin festival arah bisa diancir-ancir kapan misalnya iya sebenarnya sih kalau virtual agak garing ya jadi mau tidak mau memang setelah covid jadi sebenarnya as one is possible yang jelas kami menyambut baik bahwa ini energi gitu ya energi yang diberikan oleh beli Robby oleh Ewa oleh beli D2 dan teman-teman yang ada ini behind the scene ada ribuan orang yang nonton jadi energi ini berkumpul disini untuk bagaimana kita melahirkan menjadi impact yang multi flyernya luar biasa kepada culture kepada tradisi kepada ekonomi dan lain sebagainya sudah barang tentu tidak ada kata lain selain lanjut terima kasih oke oke so Ewa so he's very open with the idea so we have to do it and then it's here it's confirmed we're gonna do it here what's the date do we have a date setelah covid pokoknya setelah covid kita bikin acara rayuan pulau kelapa and we'll provide the hand sanitizer of course ada genja oke terima kasih teman-teman untuk acara Sanur Shes saya pikir itu cukup dulu untuk episode Arak Attack terima kasih Robby dan habis ini Robby akan nyanyi dan juga mengenjakan mengenjakan adalah nah Gus Gosegong sebelum saya tutup mungkin bisa dijelasin sedikit tentang mengenjakan ini sebenarnya sih tidak terlalu terkonfirmasi ya cuma basically sebenarnya mengenjakan ini adalah tarian atau lagu persaudaraan jadi bagaimana segala sesuatu kalau kita sudah merasa ada dalam satu stage satu saudara pasti akan sukses jadi itu value yang paling utama walaupun kalau ditarik mundur sebenarnya memang tradisi ini sangat lama dari kerajaan Karangasem kita punya namanya tradisi cakepung lalu diisi sedikit insert yang agak ngepop gitu ya dikasih syair dikasih gerakan dikasih modifikasi segala macam jadilah genjek yang sangat harmonis dan dinamis jadi kira-kira itu intinya tari pergaulan bagaimana kita blended bagaimana kita happy karena dalam situasi seperti itu apapun yang kita inginkan niscaya dengan Astung Karle anugerah beliau yang di atas akan tercapai Broby mau ada punya pengetahuan khusus tentang itu udah dijelasin tadi nanti disini aku jadi partisipan ikut-ikut terong milu-milu tuung aku tahu ketika dia sudah di trang aku pikir aku pikir dia harus di cut off sekarang tapi harus tukar-tukaran beli sekarang beli Robby yang ikut Genjek nanti saya jadi vokalisnya Navigula oke terima kasih teman-teman saya tutup acara ini dan thank you again Robby Eva Gesagung sampai jumpa di episode berikutnya Sanusias cheers guys Terima kasih. Kata-katamu hinggap dan hidup di kepalaku, dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, menghibah untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata, agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kau lakukan. Dia sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan. Oleh tanganku dan tanganku dan tangan-tangan semesta, dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata, agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika. Harus ada yang wujudkan kata-kata, agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika. Kau pikir kau bilang kau lakukan. Ajar, yuk next. Lagu ini berikutnya tentang balada petani dan saya dedikasikan buat petani arak ya. Luxury atau kemewahan terakhir yang dimiliki petani adalah punya lahan. Jadi kalau punya lahan jangan sampai terjual. Lagu ini berjudul Balada Petani. Katanya tanah negeri kita kaya raya, kaya hasil bumi hadiah ibu pertiwi. Katanya negeri kita negeri agraris, tapi ada wabah kelaparan oh ironis. Anakmu nangis. Petani duka rindukan tanah moyangnya yang dulu pernah ditukar dosa. Lahan yang hijau bermandi sinar mentari yang kini mulai hiasi mimpi. Anak negari. Petani duka rindukan tanah moyangnya yang dulu pernah ditukar dosa. Lahan yang hijau bermandi sinar mentari yang kini mulai hiasi mimpi. Anak negari. Hingga rumput pun sirna, sapi makan temannya. Dan sapi-sapi pun jadi gila. Kekutu. Dan sapi-sapi. Dan sapi-sapi. Dan sapi-sapi. Terima kasih. Terima kasih. Keluar keringat pantat gitu ya Ayo 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 Wanderlust On a summery day Feel on sacred ground Hear a sound Of the band as it plays Letting the good times roll Feel my breath on your sleeping soul When the road ahead looks dead Free your mind Your heart will eat your head Come on and run free with me Down the open road Catch the wind song Rise through your hair Come on and run free with me Let your heart take hold And turn your soul Your soul Come on and run free with me Down the open road Catch the wind song Rise through your hair Come on and run free with me Let your heart take hold Moonlight's up your bed Moonlight's up your bed Moonlight's up your bed Free your mind Your heart will eat your hair Come on and run free with me Down the open road Catch the wind song Runs through your hair Come on and run free with me Let your heart take hold Let your heart take hold And turn your soul Your soul Come on and run free with me Come on and run free with me Down the open road Catch the wind song Runs through your hair Come on and run free with me Let your heart take hold And turn your soul Your soul Into gold Ibu bidan dong tulungin aku nanti angin Ibu bidan dong tulungin aku nanti angin Pasangin alupang sing dati beli Pasangin alupang sing dati beli Ngemilatin keluarga berencana Terore! 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa